Intro Salam dan selamat pagi Sudara aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pagi yang indah Hari yang cerah Kita kembali boleh datang Dan boleh bersekutu dengan Tuhan Sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Mari Bapak Ibu Sudara Saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama Untuk memulaikan persekutuan kita pagi ini Terpujilah namamu Bapak di dalam sorga Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang kami sembah Dan Allah yang selalu kami muliakan Terima kasih Bapak di dalam sorga Untuk pagi hari yang indah ini Kamu sudah boleh bangun dengan tubuh yang sehat Semuanya itu karena Anugramu semata-mata bagi kami Dan tidak lupa Tuhan Sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Kami mau duduk diam di kakimu Merenungkan firmanmu Agar apa yang kami terima pada pagi hari ini Boleh menjadikan landasan iman kami Di dalam menjalani hidup kami Sepanjang hari ini Terima kasih Bapak di dalam sorga Terpujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Bapak Ibu Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita akan mendengarkan Renungan pagi hari ini Dan renungan pagi hari ini Saya ambil Di dalam Ratapan Pasal yang ketiga Ayat 21 Sampai dengan ayat 26 Dan tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah Berharap Pada Kasih setia Tuhan Berharap Pada kasih setia Tuhan Nah Kita akan baca bersama-sama Di dalam Ratapan Pasal yang ketiga ini Ayat 21 Saya akan bacakan untuk kita semua Dikatakan demikian Tetapi Hal-hal inilah Yang ku perhatikan Oleh sebab itu Aku akan berharap Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar Kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu Aku berharap Kepadanya Tuhan adalah baik Bagi orang yang berharap Kepadanya Bagi jiwa Yang mencari dia Adalah baik Menanti dengan diam Pertolongan Tuhan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ada sebuah lagu Yang sairnya Bernuansa Pengucapan syukur Yang diambil Atau dilandaskan Pada Ayat 22 Dan 23 Dari Pasal yang barusan kita baca ini Sudara Dikatakan Kasih Tuhan Tak berkesudahan Tak habis-habisnya Rahmatnya Selalu baru Tiap pagi Besar Setiamu Tuhan Namun saudara Ternyata konteks asli Dari ayat ini adalah Sebuah penderitaannya Begitu dalam Setelah Iremia Menggambarkan Penderitaan Yang terus memuncak Dari stansa Ke stansa Atau dari Bait ke bait Dari pasal 3 Ayat yang pertama Yang memuncak Dengan pahit Getir Empeduh Seperti Empeduh Dan racun Bisa kita lihat Di dalam ayat yang ke-19 Dan ayat yang ke-20 Dari Pasal ini Nah dikatakan Peratap Sekonyong-konyong Yang memelingkan Muka Dari kekelaman itu Dan menyatakan Bahwa Kendati Kekelaman Melanda hidup Ada secerca Harapan Karena kasih setia Tuhan Yang terus hadir Nah Dalam segala Keadaan hidup Tuhan setia Tuhan setia Bersama Umatnya Kekasih Tuhan Kalau begitu Tentu kita bertanya Kenapa Tuhan Kenapa Tuhan Tidak mengangkat Saja Semua penderitaan Nah Disini Yeremia Memberikan jawabannya Di dalam ayat yang ke-26 Dikatakan Adalah Baik Menanti dengan Diam Pertolongan Tuhan Saudaraku Tuhan Tidak senang Melihat umatnya Menderita Tetapi manusia Membutuhkan Tekanan itu Bagi kehidupannya Hal ini Senada dengan 1 Petrus 1 Ayat 6 Sampai dengan Ayat 7 Dimana ayat ini pun Hendak menyatakan Bahwa Penderitaan Dan kesulitan hidup Adalah bagian Yang esensial Dari Pembentukan Karakter Manusia Bapak Ibu Saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dalam ayat 26 Sampai 29 Di dalam Pasal ini Disini Menggambarkan Proses Pematangan Yang dialami Seorang anak muda Itu Ketika Ia mengalami Kesulitan hidup Sedangkan Kalau kita lihat Di dalam ayat Yang ke-32 Sampai Yang ke-38 Disini Menggambarkan Proses Secara Tak kasat Mata Ada petik Yang terjadi Dari pihak Allah Yang dapat Dikatakan Bahwa Itulah Pernyataan Iman Yeremia Yang Melandasi Pengharapannya Di tengah Kekelaman Hidup Saudara Kekasih Dalam nama Tuhan Pada Akhirnya Yeremia Mengingatkan Kita Bahwa Di tengah Kesulitan Hidup Beriman Kepada Tuhan Adalah Hal Yang Sangat Medasar Maka Tugas Kita Bukanlah Mendebak-nebak Apa Yang terjadi Di pihak Tuhan Apa Rencana Tuhan Kenapa Tuhan Berbuat Begini Dan Lain Sebagainya Tetapi Yang Terpenting Adalah Jangan Melumpuhkan Tanpa Henti Saya Ulangi Jangan Mengeluh Tanpa Henti Nah Tetapi Sebaliknya Kita Boleh Berefleksi Merenungkan Kembali Siapa Kita Dan Bagaimana Kita Hidup Di hadapan Tuhan Tentunya Kita Juga Harus Berserah Kepada Tuhan Sehingga Ia Bisa Memakai Apapun Yang Kita Alami Untuk Membentuk Karakter Kita Sehingga Kita Semakin Memuliakan Namanya Kekasih Tuhan Kalau Kita Belajar Tentang Hukum Dari Pandangan Dunia Maka Kita Akan Melihat Hukuman Yang Benar Itu Mengandung Dua Unsur Yang Pertama Pembalasan Nah Perbuatan Jahat Harus Mendapat Balasan Yang Setimpal Hal Ini Penting Untuk Menunjukkan Bahwa Perbuatan Jahat Tidak Pernah Dibenarkan Dan Juga Untuk Menimbulkan Efek Jerah Bagi Para Pelaku Kejahatan Dan Bagi Mereka Yang Mau Coba Coba Unsur Yang Kedua Kalau Yang Pertama Tadi Adalah Pembalasan Dan Unsur Yang Kedua Adalah Disiplin Yaitu Untuk Memaksa Pelaku Kejahatan Meninggalkan Perilaku Jahat Dan Belajar Berperilaku Baik Kekasih Tuhan Pengharapan Peratap Pada Perikob Ini Justru Didasarkan Pada Kasih Setia Dan Keadilan Tuhan Sangat Jelas Kita Baca Tadi Dalam Ayat Yang Ke 22 Dan 23 Nah Sudara Penghukuman Tuhan Itu Adil Setimpal Dengan Dosa-dosa Umatnya Nah Mengakui Dosa Itu Berarti Bersedia Menerima Penghukumannya Meski Menyakitkan Sampai Sampai Harus Bercucuran Air Mata Karena Merasakan Penolakan Di Sisi Lain Oleh Karena Kasih Setianya Dikatakan Maka Tindakan Penghukuman Tuhan Atas Umatnya Juga Merupakan Upaya Pendisiplinan Karakter Artinya Penghukuman Tuhan Itu Tidak Untuk Selama-lamanya Tetapi Ada Batasan Waktunya Dan Akan Tiba Saatnya Sebuah Pemulihan Akan Terjadi Seperti Kita Baca Di Dalam Ayat Yang Ke-26 Sampai Ayat Yang Ke-28 Akan Tiba Juga Saatnya Tuhan Umat Tuhan Harus Membuktikan Diri Sudah Belajar Dari Kesalahan Masa Lalu Untuk Melakukan Hal-hal Yang Benar Di Kemudian Hari Kekasih Tuhan Di Dalam Kristus Kita Tahu Bahwa Pengharapan Peratap Itu Tidak Sia-sia Kristus Telah Jaminan Pengampunan Dan Pemulihan Tuhan Merupakan Sebuah Kepastian Namun Jangan Lupa Saudara Sesuai Dengan Keadilan Allah Akibat-akibat Perbuatan Dosa Kita Di Dunia Ini Pun Harus Siap Kita Terima Sekaligus Hal Ini Merupakan Cara Tuhan Mendisiplin Hidup Kita Dengan Demikian Kita Sadar Bahwa Anugerah Pengampunan Itu Tidaklah Bersifat Murahan Bila Kita Sudah Diampuni Tetapi Kembali Bermain Bermain Dengan Dosa Berarti Itu Berarti Kita Menghina Pengorbanan Kristus Kayu Salib Maka Dari Itu Sudara Marilah Kita Membuka Diri Untuk Dibentuk Tuhan Melalui Kesalahan Kita Di Masa Lalu Demi Kehidupan Yang Lebih Baik Dan Lebih Memperkenan Hati Tuhan Amin Firman Tuhan Dan Mari Sama-sama Kita Tutup Dengan Doa Terima Kasih Bapak Di Dalam Sorga Buat Firman Yang Sudah Kami Terima Pada Pagi Hari Ini Biarlah Firman Ini Menjadikan Kami Semakin Hari Semakin Menyadari Bahwa Kami Adalah Orang Yang Berdosa Dan Harus Selalu Memohon Ampun Kepada Engkau Kami Tidak Luput Sebagai Manusia Tuhan Kadang-kadang Secara Tidak Sadar Kami Berbuat Dosa Dan Mendukakan Hatimu Tetapi Lewat Firman Pada Pagi Hari Ini Kami Diberi Teguran Supaya Kami Boleh Sadar Kembali Segala Kesalahan Kami Dan Kami Boleh Memperbaikinya Di Kemudian Hari Dan Kami Boleh Hidup Layak Di Hadapan Tuhan Sepanjang Hari Ini Kami Silahkan Sekenap Kehidupan Kami Kedalam Tangan Mu Pimpin Kami Sertai Kami Berkati Kami Di Dalam Setiap Usaha Yang Kami Lakukan Sepanjang Hari Ini Dan Kami Boleh Mengembalikan Sekala Berkat Itu Yang Tuhan Sudah Berikan Bagi Kami Terima Kasih Bapak Di Dalam Sorga Terpujilah Namamu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sambut Hari Yang Baru Pada Hari Ini Amin Tuhan Yesus Memberkati Sambut